Renungan malam siman pada malam hari ini berjudul Sakeus Turun Dari Pohon. Sebab beginilah firman yang maha tinggi dan yang maha mulia, yang bersemayam untuk selamanya dan yang maha kudus namanya. Aku bersemayam di tempat tinggi dan di tempat kudus, tetapi juga bersama-sama orang yang remuk dan rendah hati untuk menghidupkan semangat orang-orang yang rendah hati dan untuk menghidupkan hati orang-orang yang remuk. Yesaya 57 ayat 15. Pada saat Yesus datang di Jericho, Sakeus telah mencapai satu titik dalam kehidupannya untuk menyerahkan dirinya kepada Yesus. Ia merasa letih dengan kehidupannya yang penuh dengan kepalsuan dan tipuan dan merasa capek sebab lari daripada roh kudus. Sekarang ia siap untuk menerima ketenangan yang ditawarkan Yesus. Sebab itu saat ia mendengar tentang kedatangan Yesus, segera ia lari menuju kerumunan orang dan memanjat pohon agar dapat melihat Yesus. Pada saat Yesus datang di bawah pohon tersebut, Yesus memandang ke atas dan melihat Sakeus. Seorang yang semula berpikir ia akan dapat menyembunyikan diri dari penglihatan manusia. Yesus berkata, Sakeus. Bayangkan Sakeus tidak pernah bertemu dengan Yesus, namun Yesus justru mengenalnya dan menyebutkan namanya. Yesus tidak pernah melalaikan seorangku. Ia tidak pernah pilih kasih. Jangan sampai seorang merasa Yesus tidak memperhatikannya. Ia peduli kepada semua orang. Untuk Sakeus ia berkata yang tertulis dalam luka 19 ayat 5. Sakeus segeralah turun sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu. Yesus mengajaknya untuk turun dari pohon, jangan tetap tinggal di atas. Banyak manusia yang mengadakan kompensasi untuk menutupi kekurangan dalam kehidupan kerohanian dengan coba menempatkan dirinya di atas sehingga kelihatan tinggi. Namun Tuhan justru mengajak kita untuk turun, merendahkan diri kita dan datang kepada Yesus. Ada satu hukum dalam kerohanian di mana seorang itu harus turun agar dapat naik. Sakeus menerima Yesus dengan sukacita. Dengan sendirinya di antara kumpulan orang yang mengikuti Yesus itu ada yang membicarakan mengapa pula Yesus pergi kepada rumah Sakeus yang dikenal orang berdosa itu. Mengapa Yesus makan dengan pemungut cukai ini? Mengapa Yesus tidak makan dengan mereka yang dipandang baik oleh masyarakat? Namun inilah Injil itu. Yesus menjadi tamu dari orang yang berdosa dan ia menerima orang berdosa sebagaimana adanya. Ini adalah suatu kabar baik untuk kita semua. Ada harapan kepada setiap orang bagaimanapun buruk keadanya. Marilah kita bersuka cita atas pengharapan yang mulia ini. Kirainya Tuhan memberkat.